Guna mengontrol peningkatan arus urbanisasi yang biasa terjadi pasca lebaran, pada tahun ini Pemprov DKI Jakarta memperlakukan kebijakan bina kependudukan atau BIDUK. Nantinya setiap warga pendatang akan didata terlebih dahulu. Gubernur DKI Jakarta, Jaros Haifo Hidayat ingin memastikan warga pendatang yang datang ke ibu kota memiliki tujuan jelas dan memiliki tempat tinggal. Untuk itu Pemprov DKI telah menyiagakan sejumlah petugas pendata di perumahan hingga di apartemen. Diharapkan warga pendatang juga memiliki kesadaran untuk melapor ke kelurahan setempat guna mempermudah proses pendataan. Jaros mengatakan bila nantinya ditemukan warga pendatang yang tidak memiliki tujuan jelas dan tempat tinggal, maka warga tersebut akan dibina di panti sosial. Kalau sampai ada warga pendatang yang tidak punya tujuan yang jelas dan memperlantarkan dirinya sendiri, maka kami akan jemput yang bersangkutan untuk kita bina di panti-panti sosial. Dan kami sudah bekerjasama dengan beberapa provinsi besar yang digabung dalam MPU namanya ya, Mitra Praja Utama, untuk bekerjasama menghadapi persoalan-persoalan kependudukan seperti ini.